Halo Masifat, jumpa lagi di Masi Group TV Printer dengan kemampuan cetak hingga ukuran A1 kebanyakan diisi oleh printer large format dengan model cartridge biasa Printer dengan model cartridge seperti ini memiliki kekurangan pada kapasitas cetaknya yang rendah dan harga supply atau cartridge-nya yang cukup mahal Nah, baru-baru ini Canon meluncurkan printer large format berukuran 24 inci atau setara dengan ukuran A1 tetapi dengan model ink tank mau tahu seperti apa wujudnya dan sekilas soal performanya ini dia unboxing dan review printer Canon Image Pro Graph TC20M Di video yang lalu, kita sudah pernah membahas printer Canon Image Pro Graph TA5200 printer plotter atau large format berukuran 24 inci dengan sistem cartridge biasa Nah, di tahun 2023 ini Canon memberikan terobosan baru untuk jajaran printer large formatnya dengan merilis seri Image Pro Graph TC20 dan TC20M kedua printer ini merupakan printer large format atau plotter berukuran 24 inci pertama Canon yang memiliki sistem CIS atau ink tank meskipun kehadirannya lebih terlambat dibandingkan dengan brand sebelah yang memang getol di kategori printer ink tank Canon Image Pro Graph TC20 dan TC20M menawarkan pilihan printer large format 24 inci dengan harga yang jauh lebih terjangkau namun memiliki banyak fitur yang cukup menarik perhatian kita mulai dari unboxing printer ini di dalam video ini unit yang kami unboxing adalah seri TC20M kalau dilihat dari detail spesifikasinya yang ada di kardus berat paket yang tertulis adalah 45 kg dari sini kita juga tahu kalau printer ini dibuat di Thailand lalu ada nama seri printer, serial number, model dan sebagainya untuk berat printer menurut spesifikasi yang ada di brosur tertulis sekitar 32 kg untuk TC20 dan 33 kg untuk seri TC20M berat printer ini juga hadir dengan aksesoris yang bisa dibeli secara terpisah ada desktop basket dengan kode BU06 untuk menampung kertas sehabis di cetak dan printer stand plus basket dengan kode SD24 dalam paket pembelian kita mendapatkan tinta satu set beserta seperangkat buku petunjuk dan kabel power yang menjadi satu di dalam dus terpisah kemudian unit printer yang terbungkus oleh plastik oh iya, baik Canon TC20 dan TC20M tidak menyebabkan CD instalasi sehingga untuk menginstall driver silahkan mangsiver download secara online di situs Canon caranya sangat mudah, mangsiver tinggal klik dukungan lalu ketik seri printer pilih tab driver dan download driver yang sesuai dengan sistem operasi mangsiver saling berbagi platform, printer Canon TC20 dan TC20M memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan kita bahas mulai dari persamaannya dulu Canon TC20 dan TC20M memiliki dimensi yang sama 968 x 525 x 245 mm begitu pula dengan lebar media cetaknya berukuran kompak Canon image photograph TC20 dan TC20M memiliki lebar hingga 24 inci atau setara dengan ukuran kertas A1 untuk inputan kertasnya, kedua printer ini bisa menggunakan kertas roll maupun cut sheet atau kertas lembaran lebar kertas roll yang mampu di handle mulai dari ukuran 297 hingga 610 mm sedangkan cut sheetnya bisa dari 210 sampai 297 mm penempatan kertas roll pada printer TC20 dan TC20M tidak menggunakan roll bar seperti pada printer last format pada umumnya kedua printer ini menggunakan softless fit untuk menjepit kertas roll yang akan kita gunakan sedangkan kertas cut sheetnya kita letakkan di auto sheet feeder yang mampu menampung hingga 100 lembar kertas A4 atau 50 lembar kertas A3 lanjut ke bagian depan kita dapati kontrol panel berupa LCD touchscreen berwarna 27 inci di sekitar layar kita jumpai lampu indikator di bagian bawah lalu beberapa tombol fisik seperti tombol power, home, return, stop atau resume dan tambahan berupa tombol scan pada seri TC20M lalu bagaimana dengan data teknis dari kedua printer ini masing-masing printer dipekali dengan print head dengan jumlah nozzle 1280 untuk warna hitam dan 1024 untuk masing-masing warna lainnya resolusi cetak maksimalnya berada di angka 2400 x 1200 dpi dengan begitu hasil cetak dari kedua printer ini bisa dikatakan cukup baik apalagi Canon mengklaim bahwa kedua printer ini mampu menghasilkan warna yang lebih cerah terutama di warna merahnya layaknya printer ink tank masa kini kita tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan pengisian tinta tinta berkode PFI 050 dengan kapasitas isi 70 ml sudah mengadopsi model tutup botol anti tumpah dan sistem pengisian yang otomatis akan berhenti ketika tangki tinta sudah terisi penuh sayangnya tidak ada jendela yang bisa kita amati di tangki tinta seperti pada printer ink tank kebanyakan jadi untuk tahu seberapa banyak tinta yang tersisa kita mesti mematuhnya lewat layar LCD atau via aplikasi pada smartphone untuk menghubungkan perangkat ke printer Canon TC20 dan TC20M Mangsi First bisa memilih 3 opsi berikut pertama, melalui sambungan USB pada umumnya lalu yang kedua, kita bisa menghubungkannya melalui jaringan Ethernet atau LAN dan terakhir, perangkat mobile seperti tablet atau smartphone bisa dihubungkan lewat jaringan Wi-Fi Mangsi First bisa menggunakan aplikasi seperti Canon Printing Jet Selfie, Mopria, Apple Air Print, dan lain sebagainya oh iya, tadi kita belum membahas detail mengenai penanganan kertasnya seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, printer ini mampu menangani kertas berukuran 297-610mm untuk kertas roll sedangkan untuk kertas cut sheetnya antara 210-297mm ketebalan kertas untuk kedua tipe kertas mulai dari 0,08-0,28mm sedangkan untuk lebar area printingnya juga sama dengan ukuran masing-masing tipe kertas sedangkan panjang maksimal hingga 4m untuk kertas roll dan 432mm untuk kertas cut sheet sedangkan untuk diameter kertas roll yang bisa ditangani hingga 110mm nah sekarang kita mulai bahas mengenai perbedaan dari kedua printer ini selisih hingga 2 juta rupiah, kira-kira apa yang menjadi pembeda antara TC20 dan TC20M pertama, seri TC20M memiliki fitur yang lebih lengkap kita bisa melihat adanya scanner tepat di atas bagian kontrol panel meskipun scanner ini hanya mampu menangani kertas hingga 4 scanner berjenis flatbed ini memiliki resolusi optik yang cukup tinggi 1200 x 2400 dpi dengan adanya scanner ini, kita bisa mengkreasikan banyak hasil scan seperti memperbesar hingga ukuran A1, melakukan copy berulang, layout copy, dan fungsi image stitch copy pada printer TC20M ini berbedaan selanjutnya ada di bahasa cetak yang lebih lengkap pada seri TC20 hanya mendukung bahasa cetak SG Raster saja berbeda dengan saudaranya, seri TC20M menyediakan port untuk pencetakan langsung melalui USB memory atau flash disk yang berada di samping kiri kontrol panel kemudian perbedaan yang terakhir berada pada konsumsi dayanya yang rendah melihat data spesifikasi kedua printer secara mengejutkan, seri TC20M mengkonsumsi daya lebih rendah dibandingkan dengan TC20 ketika beroperasi meskipun TC20M memiliki fitur yang lebih lengkap printer ini hanya memakan daya kurang dari 26W sedangkan saudaranya seri TC20 memakan daya sedikit lebih tinggi hingga 28W sebagai informasi tambahan, kedua printer ini juga hadir dengan berbagai software pendukung untuk memudahkan pekerjaan cetak seperti Canon Direct Print Plus, Free Layout Plus, dan Poster Artis kita bisa mendownloadnya secara gratis melalui situs Canon, lalu pilih tab perangkat lunak printer Canon TC20 dan TC20M merupakan printer large format berukuran 24 inci yang mencoba menggebrak pasar dengan meluncurkan sistem intang meskipun Canon bukan satu-satunya pabrikan yang memilih menggunakan sistem ini di printer large formatnya Canon TC20 dan TC20M memberikan beberapa alternatif yang cukup menarik ready card printer plotter A1 dengan kelamuan cetak yang mumpuni dibarengi dengan fleksibilitas tinggi cukup layak untuk disandingkan kepada kedua printer ini media handling yang beragam dari kertas roll hingga cut sheet dengan berbagai jenis kertas yang bisa berinteraksi dengan tinta pigment hasil cetaknya diklaim menghasilkan warna yang lebih hidup dan bebas luntur serta berkat adanya sistem intang, pengisian ulang tinta juga semakin mudah dan menghemat biaya cetak cetak dimana saja menggunakan koneksi wifi dengan beragam aplikasi yang bisa kita download secara gratis untuk membantu pekerjaan cetak Mangsi First lalu seberapa banyak kocek yang mesti kita rogoh untuk menepus kedua printer ini Mangsi First bisa mendapatkan kedua printer ini di Mangsi Group dengan harga 18 juta rupiah untuk seri TC20 dan 20 juta rupiah untuk seri TC20M untuk biaya cetak yang lebih hemat lagi, kami juga menyediakan tinta isi ulang Elkasa Pigment khusus untuk printer ini selain harganya yang terjangkau hanya Rp180.000 per warnanya dan isi lebih banyak 100 ml per botolnya tinta Pigment Elkasa sudah mengadopsi tutup botol universal yang kompatibel dengan sistem intang kedua printer ini hasil cetaknya pun telah teruji dan tidak usah diragukan lagi kualitasnya nah bukan hanya mendapatkan unit printernya, selama promo berlangsung Mangsi First akan mendapatkan free desktop basket selama persediaan masih ada so, segera miliki kedua printer ini sebelum kehabisan untuk info lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut atau klik link yang ada di kolom deskripsi nah, sekian dulu video kali ini seperti biasa, bila Mangsi First ada pertanyaan atau ide-ide menarik lainnya yang pengen kita bahas silakan tulis saja di kolom komentar silakan like dan share ke semuanya bila info yang kami berikan ini bermanfaat bagi Mangsi First yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar Mangsi First tidak ketinggalan bila kami upload video terbaru jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami di instagram atmangsiprinter facebook atmangsigroup dan tiktok atmangsigroup terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya